Sudah melakukan tahapan luar perkara untuk menaikkan status dari petersandar. Kami tetap melakukan pemeriksaan secara semutan dan berkesimpunan dan sudah melakukan tahapan luar perkara untuk menaikkan status dari petersandar. Ini untuk pasal yang dikenakan pasal 3.10.2. Kemudian dari hasil olah THP juga kita berusaha kembali disini, bahwa ada dua korban, dua korban di Kalebang. Namun setelah dilakukan persolongan, tim medis dari dokter Muhammadiyah pada pukul 5.30, dua korban sudah bisa kembali ke rumah. Untuk dugaan si pengemudi dalam kondisi mabuk ini bagaimana? Hasil pemeriksa apakah sempat ditirisah urin atau bagaimana Pak? Dan hasilnya seperti apa? Pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan berhari itu dalam kondisi ngantuk-ngantuk dengan kecepatan 200 meter terjabat. Berarti tidak benar, Kak, soal dugaan si pengemudi ini mabuk atau bagaimana? Sekarang ini memang masih kita lakukan pendalaman untuk menariksaan kembali. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.